Senin 20 November pagi tadi, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Firly diperiksa terkait dugaan skandal pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian, Syah Rulyasi Limpo. Ia diperiksa selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 10.18 hingga 13.10 waktu Indonesia Barat. Firly pun terlihat tergesa-gesa ketika pergi dan enggan mengungkapkan lebih rinci terkait pemeriksaan tersebut. Sebelumnya Firly juga diperiksa oleh penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Baris Kempori terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syah Rulyasi Limpo. Namun Firly terkesan menghindari awak media karena ia merebahkan tubuhnya di bangku belakang dan menutupi wajahnya dengan sebuah tas. Ia pun beralasan mobil pribadinya itu hilang dan tidak bisa ditemukan.